Kemana Mark Klok akan berlabuh dan apa keistimewaannya pemain ini? Setelah ini kita bahas bareng-bareng. Simak terus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Jawa Tengah, media informasi Bogota Jawa Tengah. Kita akan memberikan informasi anda setiap hari. Kali ini kita akan membahas tentang Mark Klok yang memutuskan untuk keluar dari Persija. Kita tahu, jagat sepak bola Indonesia diramaikan dengan keluarnya Mark Klok dari Persija. Dan membuat sakit hati oleh supporternya. Ada hashtag juga Money Klok. Ini karena disinyalir keluarnya Mark Klok ini karena ada pemotongan geji setelah pandemi datang ini. Dan Mark Klok tidak bisa menerima itu. Kemudian pindah entah kemana. Kita tunggu saja hari-hari ke depan. Tetapi untuk yang kita bahas, banyak yang tanya juga apa istimewanya Klok. Apa sebagus apa dia hingga pernah dikicarakan di media sosial. Memang admin juga tidak merasa dia bagus-bagus amat. Cuma yang jadi keuntungan lokal rasa asing. Mak klok memutuskan keluar dari Persija musim ini. Ada tiga tim yang mungkin bisa menjadi acuan Mark Klok ke depannya. Yang pertama adalah Bali United. Peluang Klok bergabung dengan Bali United cukup besar. Karena istri dan anaknya tinggal di Bali. Selain itu, Bali juga tim Mapan sehingga tidak sulit membayar gaji Klok. Kemudian Persib Bandung. Klok juga berpeluang besar bergabung dengan Persib Bandung. Karena disana ada Robert Albert. Pelatih Robert Albert lah yang membawanya ke Indonesia pertama kali. Selain itu, di Persib juga kental aroma belakangnya. Kemudian bisa juga di Arema. Arema juga bisa merkerklok karena saat ini Arema FC memiliki dana melimpak. Setelah dipegang oleh Gilang Juregan 99. Bukan hanya tim tiga itu. Bisa juga tim Liga 2 Persisolo yang sangat ngebut. Karena apa ya. Di media sosialnya, Instagram sudah saling follow. Mas Kaisang pengharap dan Mark Klok. Kita tunggu saja ke depannya memilih ke mana atau mungkin ke luar negeri. Karena Darul Tajim dari Malaysia pun, salah satu tim Malaysia pun melirik pemain ini. Pemain bernaturalisasi Indonesia ini. Mudah-mudahan untuk Mark Klok secara pribadi, secara kebutuhan Persib. Memang sekarang Persib membutuhkan pemain tersebut. Karena lini tengah Persib pun setelah ditinggal Omid Nazeri. Praktis tidak ada pemain yang bisa mengolah bula dengan baik. Saya rasa Mark Klok adalah pemain yang cocok untuk Persib. Dan ditambah dengan pernyataan Teddy Cahyono. Ketika peluang untuk menambah pemain itu masih ada dan jendela transfer masih dibuka. Dibukan tidak mungkin Persib akan menambah pemain. Jadi kita tunggu untuk Bobo Toh, apakah Mark Klok bisa membuat Persib ke depannya. Mudah-mudahan menurut saya sih cocok untuk Persib. Menurut pemain juga pemain Indonesia, naturalisasi ya. Jadi tidak menghabiskan jatah untuk pemain. Mudah-mudahan Mark Klok bisa memutuskan tim yang sesuai keinginannya dan sesuai dengan pola permainannya yang dia yang cocok untuk dia. Bobo Toh, gimana menurut Anda? Apakah cocok di Persib atau tidak? Tulis komentar Anda di bawah ini. Terima kasih telah menonton Pingin Jawa Tengah Media Informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.